Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'duh Perkenalkan, saya Alanza Humairah Hafizah Santriwati kelas sadis Kutab Ibn Abbas Kelatem Sahabat Ibas Katif yang dirahmati Allah Allah Azza wa Jalla berfirman Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat Quran Surah Hud ayat 114 Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda Gantilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskan desa tersebut Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan amal yang dapat menghapus keburukan tersebut yaitu amal kebaikan Pulau Ramadhan laksana sebuah metamorfosis bagi umat Islam Di pulau yang penuh berkah ini kita diajak untuk merubah diri dari larva keburukan menjadi kupu-kupu kebaikan Masih ingat tentang proses metamorfosis kupu-kupu? Kita akan belajar proses metamorfosis kupu-kupu dalam kehidupan sehari-hari Fase yang pertama yang dialami oleh kupu-kupu adalah fase larva dimana ada tiga poin dalam fase ini Yang pertama adalah kegelapan Yang dimaksud dengan kegelapan itu apa sih? Kegelapan itu seperti nafsu duniawi yang membutakan diri Yang kedua ada kebiasaan buruk seperti berbohong, dibah, dan perbuatan tercelah lainnya yang dapat menjadikan kebiasaan Dan yang ketiga ada ketidakpedulian lalai terhadap ibadah yang harus kita lakukan Kemudian fase kedua yang dialami oleh kupu-kupu adalah proses transformasi dimana ada lima poin dalam fase ini Puasa Menahan diri dari hawa nafsu, lapar, dan dahaga Melatih kedisiplinan diri dan pengendalian diri Salat tarawih Mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah Membaca Al-Quran Zakat dan Zedekah Berbagi rezeki kepada orang lain Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian Dan yang terakhir ada amal sholih yang harus kita lakukan setiap hari Dan masih banyak amal sholih lainnya yang bisa kita lakukan Sahabat Ibas KTV yang dirahmati Allah Dimana di fase ini dia menjadi fase yang sempurna yaitu fase kupu-kupu Poin pertama dalam fase ini adalah Jahaya kebaikan Hati yang diliputi oleh ketenangan dan kedebayaan Poin kedua Kebiasaan baik Seperti Jujur, adil, budi luhur kepada sesama Dan poin ketiga dalam fase ini adalah Kepedulian Peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar Nah, bagaimana sih metamorfosis Ramadan itu? Metamorfosis Ramadan bukan hanya sekedar ritual Tapi memperbaiki diri Metamorfosis Ramadan menjalani perubahan permanen Menjadi pribadi yang lebih baik Bukan hanya saat Ramadan saja Metamorfosis Ramadan meneban manfaat bagi diri sendiri Orang lain dan lingkungan sekitar Yuk ikut aku memanfaatkan metamorfosis Ramadan ini Dengan cara Berbenah diri mengubah kebiasaan buruk Meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah saja Dan Menjadi pribadi yang baik Seperti kupu-kupu kebaikan yang memanfaat bagi dunia Dapat Ibas KTV Lalu bagaimana mencapai metamorfosis kupu-kupu kebaikan di bulan Ramadan Ini tipsnya Yang pertama Ikhlas Melakukan semua ibadah kepada Allah dengan ikhlas Dan yang kedua Istiakamah Yang ketiga Berdoa hanya kepada Allah Minta perlindungan dan kekuatan Ramadan ini kesempatan emas Untuk meraih metamorfosis kupu-kupu yang sempurna Yuk kita manfaatkan metamorfosis Ramadan ini dengan semaksimal mungkin Semoga kita semua dapat meraih metamorfosis Ramadan Dengan sempurna Dan menjadi kupu-kupu kebaikan Yang dapat membawa manfaat bagi dunia dan akhirat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh